ini kita buka dulu ini kita siapkan untuk memasang konektor F press, saya menggunakan konektor F lebih kuat jadi penting yang konektor yang biasa sinyalnya lebih bagus ini konektor F yang press ini kita siapkan buat alat press fungsinya buat ngecek nanti hitamnya akan mengecil mengerut, dia akan masuk sini dan menekan kabel jadi seperti ini bentuknya memasukkan saya menggunakan CADV amplifier untuk mencapang satu antena buat dua TV bahkan bisa buat jatuh RT jatuh antena dengan ini jadi sinyalnya tidak akan loss ini ada pengaturan gain ini yang saya pakai 20db maksimal ini berfungsi sebagai booster dan splitter alat ini cocok dipakai untuk mencampangkan satu antena untuk dua TV atau tiga TV atau lebih jadi pemasangannya ini dari antena keluar satu TV dua TV ini saya pakai dua TV nah untuk bisa 50 TV atau lebih kita bisa memakai CADV yang outputnya 50 TV teman harganya mahal kalau ini saya beli cuma 50 ribu di online shop nah ini bisa dicabangin lagi ke CADV berikutnya jadi bisa berjabang-jabang sampai 1 RT alat ini lebih efektif daripada tidak menggunakan ini karena sinyal TV digital itu sangat sensitif jika dia kurang sinyalnya dia akan patah-patah sinyal ini sinyal TV digital dia menggunakan mengirim sinyal itu secara mengirim data bukan sinyal biasa jadi harus kualitas sinyal di atas 50% kalau dibawa kurang 50% maka akan patah-patah dan hasil channelnya akan lebih sedikit saya menggunakan antena Toyosaki IO 220 yang sudah ada 1 liter cuma di rumah menggunakan 3 TV jadi harus ditambahin lagi satu ini untuk menambahkan satu TV nya lagi oke kita coba kita rangka terlebih dahulu kabel konektor TF oh iya disini sudah ada bawaannya disini sudah di kasih bawaan konektor TF tapi yang biasa nah kekurangannya ini ini gampang lepas jika ketarik atau gampang loss power untuk pemasangannya ini tidak perlu menggunakan alat ini tinggal dikupas kira-kira segini sekitar 3 mili kita masukkan kita putar saja nah ininya yang upang yang tengah ini upang yang tengah ini langsung mendapatkan dari upang tengah ini dari tembaga kabel jadi langsung nyolok tapi saya tidak menggunakan yang bawaannya saya menggunakan konektor F yang press ini bisa dibeli di toko online harga cuma Rp70.000 daripada menggunakan ini yang kadang suka loss power oke kita kupas dahulu kabelnya untuk kabel saya tidak menggunakan potongan khusus saya hanya menggunakan kater dan potong kita potong sekitar 3mm kita potong sekitar 3mm kita potong sekitar 3mm kemudian kita sisain oh kalau memang ragu begini saja kita potong sekitar panjang kira-kira sampai hitam sini hitam hitam yang press di tengah ini ada kayak garis kita potong sampai segini saja jadi ini ujung sampai sini di tengah-tengah ini oke kita kubas dulu karena saya menggunakan satu kamera satu tangan susah maka video akan saya pause dulu oke setelah dikupas setelah dikupas kita tarik serabut yang dalam habis raput selamat menikmati 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 untuk kapal tembaga yang kuning kita masukkan ke lubang ini oke setelah dimasukkan tembaga kebun ke lubang yang ada press kita tekan agak keras bisa sekali dua kali kita tambahkan seperti ini cukup kuat ditarik-tarik juga tidak putus kemudian kita bandingkan sebelum dan sudah di press sebelum di press panjang konektor segini jadi ada selisih sekitar 2 mili sekarang kita coba masukkan untuk terima kasih selamat menikmati Cukup bagus dan Rapi Kita tarik Oke setelah kerimping kita lanjut Tahap pemasangan Tahap pemasangan ini cukup mudah Yang pertama kita siapkan mental dulu Gak sih Oke Yang kabel ini dari antena Keluar Masuk ke CATV dulu Baru keluar ke Dua TV Nah yang kabel satunya Saya colongan ke kabel listrik Karena membutuhkan Kabel tambahan power dan itu Settingan gain Settingan gain saya Saya bikin 50% saja Karena kalau kegedean Malah Bukannya dapat sinyal Malah Ilang Ataupun kekecilan juga sama Harus Sesuai pas komposisinya Dan Cukup situ Terima kasih Untuk telah menonton video kami Bye Jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa Terima kasih.